Intro Jadi sekarang kita akan melakukan pelatihan Pemataan menggunakan aplikasi Android Seperti Mavric Di Mavric itu Teman-teman bisa Plotting dan Tracking Menggunakan aplikasi Android Dan itu ada yang berbayar Dan ada yang versi Gratisnya Langsung saja kita buka HP Android kita Download Aplikasi Mavric di Playstore Aplikasi Mavric Klik install Kemudian kita tunggu beberapa saat Sambil menu Kita bisa buka web browser Kemudian kita bisa buka Web Whatsapp Dan juga Google Earth Di Laptop kita Kita delete file-file lama yang tidak perlu Karena lokasi kami berdekatan dengan Buperta Jadi kami akan menuju salah satu bangunan di lokasi bumi Perkemahan Cibubur Kita add waypoint Kasih nama Waypoint pendopo 1 Kemudian Kita save place As KML Extensionnya KML Kita delete dulu file yang lama Nah ini Kita akan Buat waypoint Pendopo 1 .kml Dan klik save Nah Kita cari Dimana file itu Berada Open file location Kemudian di drag saja ke Whatsapp Dan kirim ke salah satu kontak terdekat kita Mungkin istri atau teman Atau sahabat Dan kirim Kemudian di handphone Kita klik Whatsapp kita Kemudian download File kml yang telah kita unggah Dan buka di aplikasi Maverick Oke Setelah kita ketikan Namanya Kemudian kita klik save Kita bisa Menuju ke menu Waypoint Kemudian browse Dan Cari Nama yang telah Kita ketikan Sudah muncul Oke Jadi sekarang Kita akan menggunakan Maverick Untuk Navigasi Kita sudah buka Kemudian Kita akan Mengaktifkan GPS Dan Mengaktifkan Recording Track lock nya Ya Oke Saya sudah mulai Berjalan Dan merekod Track kita Nah Saya akan Menampilkan juga Video Rekamannya Oke Jadi sekarang Kita Sudah mulai Jalan Dan merekam Ya Ini Rekamannya Jadi Di sebelah Kanan Layar Ada Aplikasi Maverick Yang sedang Merekam Track perjalanan Oh Ada juga Kanan Sebenarnya Sebenarnya banyak ya Aplikasi di Android Yang gratis Namun Yang biasa Saya gunakan Dan Fitur-fiturnya Juga cukup Lengkap Yaitu Aplikasi ini Ya Maverick Namun Sayangnya Aplikasi ini Tidak Mendukung Add Shape File Gitu Kita bisa Lihat Perjalanan Tayang Menuju Puperta Ini Dicepetin Ya 4 kali lipat Ini penampakan Aslinya Kita bisa Menggunakan Aplikasi ini Di Daerah Seperti Hutan Terbuka Ya Seperti Hutan Savana Ataupun Kelapa Sawit Juga Masih Bisa Namun Untuk Hutan Yang Tinggi Yang Memiliki Kanopi Pohon Tinggi Lebih Dari 30 Meter 40 Meter Saya Merekomendasikan GPS Handheld Daripada Menggunakan GPS HP ini Namun GPS Handheld Ini Sangat Cukup Untuk Survei Di Daerah Pedesaan Atau Perkotaan Yang Memiliki Area Yang Terbuka Kelemahannya Adalah Handphone Yang Kita Gunakan Baterainya Akan Cepat Habis GPS Kita Selalu Aktif Dan Layar Di Handphone Kita Juga Selalu Aktif Sebentar lagi Kita Akan Sampai Ke Bumi Perkemahan Cibubur Saya Memilih Tempat Ini Karena Luas Jadi Enak Untuk Kita Simulasi Pemetaan Karena Tempatnya Terbuka Luas Dan Banyak Bangunan Bangunan Sesbagai Point of Interest Kita Jadi Kelemahannya Juga Menggunakan Aplikasi Ini Layar Handphone Harus Selalu Aktif Tidak Bisa Dimatikan Karena Kalau Dimatikan Saat Kita Merecord Tracking Akan Ada Garis Yang Tidak Terterekam Akhirnya Kita Sampai Ke Lokasi Tujuan Kita Di Pendopo KMP4 Kelamboyan Ini 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 Titik Yang Tadi Kita Plotting Di Google Earth Kemudian Kita Pindahkan Ke Maverick Dalam Bentuk File KML Kita Akan Simulasi Tracking Dan Add Waypoint Serta Add Foto Ke Setiap Waypoint Bapak Ibu Bisa Lihat Ke Video Selanjutnya Di Part 2 Selanjutnya